Josen, saya ingin aku bicarakan padamu. Apakah kamu yakin? Lihatlah wanita bodoh itu. Ini saat ini aku menganggung kembalian. Apakah kalian tidak kreatif? Ngapas peraturan bodoh itu? Apakah kau sudah bilang? Jus, maaf. Pada ini wanita yang kebanyakan. Aku paham benar-benar. Baiklah, selamat pagi saudara-saudara semua. Terima kasih. Seorang anak pungsu dari tiga bersaudara yang lahir di Kema pada tanggal 1 Desember 1872. Saudara laki-lakinya bernama Andreas Maramis dan saudara perempuannya bernama Anjay Maramis. Di saat usianya yang keenam, Maria menjadi seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya yaitu Maramis Rotin Sulu dan Sarah Maramis Rotin Sulu jatuh sakit. Terpapar wabah kolera yang tengah beraja lelah di Minahasa dan meninggal dalam waktu yang berada jak singkat. Setelah kematian kedua orang tuanya, Maramis bersaudara kemudian diasuh oleh paman mereka yaitu Mayor Ezau Rotin Sulu. Ezau merupakan seorang kepala distrik di Maumbi, tempat di mana nantinya Maramis bersaudara dibesarkan. Ezau kemudian memasukkan ketiga saudara itu ke sekolah Melayu di Maumbi, di mana di sekolah tersebut mereka diajarkan membaca, menulis, dan sedikit belajar tentang ilmu sejarah. Adat di Minahasa yang melarang wanita untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi membuat Maria yang waktu itu telah lulus dari sekolah Melayu ingin sekali melawan adat dengan cara meminta kepada pamannya agar bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Namun nihil, usahanya hanya sia-sia. Maria merasakan ketidakadilan. Kakak lelakinya Andreas boleh melanjutkan pendidikannya, sementara dirinya tidak. Sampai sebuah pertanyaan muncul terbesit di pikirannya. Mengapa anak laki-laki boleh meneruskan pelajarannya? Dan mengapa anak perempuan harus tetap tinggal di rumah saja? Bukankah Tuhan menciptakan manusia di atas bumi ini? Antara lelaki dan perempuan pada hakikatnya adalah sama. Hingga suatu hari, Ezau menjodohkan Maria dengan Joseph Frederic Kalesung Wallanda, seorang guru bahasa yang baru saja menyelesaikan sekolah pendidikannya di Ambon pada tahun 1890. Akhirnya, Maria dan Joseph melangsungkan pernikahan di gereja. Mereka memutuskan untuk pindah dari Maumbi dan menetap di Manado. Dan dari sinilah perjuangan Maria Wallanda Maramis dimulai. Joseph, ada yang ingin aku bicarakan padamu? Iya, ada apa? Ini tentang putri kita. Kenapa dengan dia? Aku selalu berhati melihat anak perempuan di sini. Setiap kali aku melihat mereka, aku selalu terlihat anak. Aku tidak mau nasib mereka buruk di masa depan. Bantas. Aku ingin mereka mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Aku ingin mereka bisa belajar bahasa Belanda. Apakah kita bisa memperjuangkan mereka agar bisa masuk ILS? Apakah kamu yakin? Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan yang terbaik buat mereka. Aku juga ingin mereka melanjutkan sekolah kejuruan di Petawi. Agar nantinya mereka bisa berdiri sendiri di tengah masyarakat dengan kemampuan mereka. Bukannya aku tidak setuju dengan pemikiranku, tetapi menyekolahkan mereka di ILS saja sudah melanggar peraturan. Apa nantinya kamu tidak berpikir? Tanggapan masyarakat tentang kita yang sudah berani melawan adat yang ada. Masa bodoh dengan mereka, aku tidak berjulit dengan adat konyol itu. Apakah kamu tidak berpikir tentang masa depan anak kita? Jika kamu tidak ingin memperjuangkan mereka, biar aku saja yang memperjuangkan anak-anakku. Baiklah mereka juga aku teribu-teribu, aku akan berjuang semaksimal mungkin demi mereka. Anakku, Ana, apa yang kamu pikirkan tentang perempuan itu? Ana merasa prihatin dengan mereka, karena warangan bodoh itu mereka hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa bisa melihat dunia luar yang begitu indah. Lantas, apakah kamu masih mengeluh? Tidak, Ana seharusnya lebih bersyukur karena nasib Ana lebih baik dari mereka. Maafkan Ana, Bunda, karena selalu mengeluh. Kau boleh saja mengeluh, Bunda tidak melarangmu. Tapi sebaiknya sebelum kamu mengeluh, harus melihat orang-orang yang tidak seberuntung dirimu. Iya, Bunda. Bunda, apakah tidak ada seorang pun yang ingin membebaskan gadis-gadis dari adat bodoh itu, agar mereka bisa seperti anak? Lihatlah wanita di depanmu, Ana. Bunda sedang berjuang membebaskan mereka. Dimulai dari anak Bunda, akan tidak bernasib buruk di masa yang akan datang. Lantas, setelah ini apa yang akan Bunda lakukan? Bunda sedang berusaha mempersatukan kaum perempuan untuk memerjagakan kaum kita. Tapi, bagaimana jika ada pertentangan dari mereka? Walaupun mereka menolak Bunda, Bunda akan terus berusaha mensadarkan mereka bahwa apa yang Bunda lakukan untuk kebaikan mereka juga. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap usaha Bunda. Lihatlah wanita bodoh itu. Berani-berani ada yang menentang peraturan di sini. Andai saja suaminya bukan orang terpelajar. Pasti mereka sudah dosir dari sini. Benar. Beraninya mereka menyekolahkan anaknya di ELS. Memangnya mereka anak bangsawan, ya? Sudahlah, ayo kita pergi. Tidak usah mengurus keluarga ini lagi. Ayo. Bunda, kenapa mereka berbicara seperti itu? Apakah anak sekolah di ELS itu salah? Jangan dengarkan ucapan mereka. Ucapan mereka sama saja seperti air yang ingin mengukurkan tanah di berbukitan. Jika bukit tersebut memiliki banyak tumbuhan, maka tanah tidak akan kukur. Sama seperti diri kita. Jika diri kita memiliki keyakinan yang kuat, maka apapun kepercayaan kita tidak akan kukur. Ayo, nah. Pada tahun 1917, Maria Walanda Marami semakin kiat dalam usahanya untuk memperjuangkan hak kaum wanita. Berbagai cara pun telah ia lakukan untuk mewujudkan cita-citanya. Seperti kali ini, Maria sudah mengumpulkan beberapa temannya di rumahnya untuk membahas tentang gagasan Maria. Ada gerangan apa, Maria? Kenapa kau mengumpulkan kami di sini? Iya, hal penting apa yang ingin kau sampaikan? Mungkin saat ini aku mengganggu waktu kalian, tapi ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan. Tenang saja, saat ini kami semua sedang senang. Benar yang dikatakan eleh. Lantas, apa yang ingin kau sampaikan? Sepatlah kata kancor, mau tetapi penasaran. Apakah kalian tidak prihatin melihat anak-anak perempuan di sini? Tentu saja kami sangat prihatin. Tapi mau bagaimana lagi? Peraturan dibuat untuk dibatuhi. Apakah kalian ingin menaati peraturan yang merugikan kalian? Tentu saja tidak. Orang bodoh mana yang akan menaati peraturan semacam itu? Lalu, apa yang ingin kalian lakukan terhadap peraturan tersebut? Tentu saja. Aku akan meminta para petinggi untuk menghapus peraturan bodoh itu. Lantas, apakah kita harus meminta pemimpin adat untuk menghapus peraturan yang merugikan kaum wanita tersebut? Apakah kau sudah gila? Adat itu sudah ada sejak lama. Dan kau ingin meminta pemimpin adat menghapus itu? Bukankah sama saja melawan adat yang ada? Jus, apa kau ingin tiusin dari sini? Jika aku melakukan sendiri, aku pasti tumbang. Tapi jika kita melakukan bersama-sama, sulit bagi mereka untuk menjatuhkan kita. Jadi, tujuan kamu mengumpulkan kami untuk mengajak kami menentang adat ini? Bukan menentang, tapi membuktikan bahwa peraturan yang mereka buat itu salah. Maaf, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Terlalu konyolah untuk melawan sebuah tradisi yang sudah melekat dalam jiwa masyarakat. Kalian ini wanita yang hebat, kalian wanita yang pandai, dan kalian wanita yang dihormati di sini. Jika kalian merubah pola pikir kalian, kita juga bisa merubah pola pikir masyarakat. Aku paham dengan pemikiranmu itu. Tapi, tidakkah kau takut jika nantinya masyarakat menolak mentah-mentah pemikiranmu itu? Jadi bagaimana? Apakah kalian tidak ingin membantuku dan tetap mempertahankan adat konyol itu? Baiklah, kami akan menyertai untuk melepaskan wanita dari adatmu. Apakah kalian yakin ingin berjuang bersamaku? Yakin saya yakin hatinya. Seluruh perjuangan Maria Walanda Maramis akhirnya tercapai. Pada tanggal 8 Juli 1917, berdirilah sebuah organisasi dengan nama Percintaan Ibu kepada Anak Termurunnya, atau disingkat Pikat. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi! Dengan hasil kerja keras kalian, kerja keras kita bersama akhirnya menumbuhkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Hasil yang bisa membuat nasib kaum kita, kaum wanita bisa berubah dan tidak lagi dibandang rendah. Maka dari itu, pada hari ini, hari 8, bulan Juli tahun 1917, resmi didirikan organisasi Percintaan Ibu kepada Anak Termurunnya. Organisasi didirikan dengan tujuan meningkatkan sumber daya perempuan di Minahasa untuk membangun keluarga sejahtera. Agar posisi wanita dengan laki-laki itu sejajar, kita sebagai wanita dengan lelaki itu sejajar, kita sebagai wanita tidak boleh langsung tunduk kepada sesuatu yang merugikan kita. Lawan semampu kita untuk mendapatkan hak yang sama dengan lainnya. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1918, didirikan sebuah sekolah bernama Wishope School atau Sekolah Rumah Tangga, Ikat di Manado. Sekolah ini menampung gadis-gadis yang sudah tamat di SR atau sekolah rendah tanpa memandang status golongan. Di sekolah ini, gadis-gadis diajarkan bimbingan mengenai tata cara mengatur rumah tangga dan keterampilan wanita. Ketika seorang wanita ingin menginjak tahapan rumah tangga, sebelum itu mereka harus memiliki pendidikan serta keterampilan yang baik, agar gelap mereka menjadi seorang ibu sekaligus istri yang bertanggung jawab dan bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih. 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 Terima kasih.